Gue merasa tuh, pokoknya apapun yang kita lakukan hari ini harus lebih baik dari besok, eh dari kemarin Apapun yang kita lakukan hari ini untuk supaya besok lebih bagus, udah gitu ya, sipal aja gitu Hey guys, welcome to my channel, welcome to my podcast, this is episode 12, and this is nomor 12 I'm grateful karena gue ini buatnya sebenernya untuk seneng-seneng untuk belajar juga dengan temen-temen yang inspiring Jadi gak ada paksaan Akhir-akhir ini gue gak buat karena memang repot, repot mau berakhir tahun Dan juga I don't like it if my podcast become mature Jadi kewajiban, um minggu ini harus ini, minggu depan harus ini, I don't do that to get subscriber Tapi kalau kalian subscribe ya, gue seneng, karena jadi makin semangat Jadi gue selalu interview orang-orang yang inspiring dari lingkungan temen-temen atau temen-temen Hari ini sebelum gue mulai podcast, gue tadi lihat di Instagram ada quotation bagus I thought 2020 would be the year I got everything I wanted But now I realize that 2020 is the year that I appreciate whatever I have Jadi kita grateful dengan di 2020, ini sudah bulan November akhir Kita bisa grateful men-survive sejauh ini Dan ini berhubungan dengan guest-guest gue hari ini dari hotelier Indusnya terpukul keras Gue di industri juga komersial audiovisual banyak sekali pasarnya di hotel Itu terpukul jauh Ini seorang yang entrepreneur muda, inspiring Sekarang punya 17 hotel dan temen lama dari Surabaya Untuk gak buang waktu lagi, lebih lama Kita langsung nyambung dengan Erastus Rajimin Atau dikenal dengan nama Erie Welcome Erie Rajimin Erastus Rajimin Welcome bro Thank you for having me boss Okay Jadi, Rie, let's get the elephant out of the room first The first one Is hospitality industry itu masih in the hospital or not? Hospitality industry still in hospital or not? That's a good word I think hospitality industry kayak kena stroke kemarin Kayak kena koma gitu ya Selama bulan Maret awal itu langsung jebret Langsung kena semua Dimana, apa? Hospitality gak ada yang boleh travel Gak ada yang boleh bertemu orang lagi Jadi, memang secara market is very shocking gitu Cuman as the time grows gitu Government kita juga udah mulai siap Cara fighting Dari sisi kita sendiri, mentally kita juga siap Kita tahu caranya social distancing Kita tahu cara pakai masker Help protocol, semua kita tahu sekarang Karena kita sudah teredukasi gitu Jadi, setelah itu kita melihat Pergerakan sekarang sih sangat bagus Dari banding bulan Maret sebelumnya Jadi, at least hospitality industry ini Mungkin belum recover dari Pre-cooper performance Tapi, at least udah nunjukin Very positive growth sign gitu Contohnya gini bro Jadi, bulan Maret tuh occupancy gue turun Dari 80% langsung ke 10% Right 5-10% lah Bagus kok dapat 10% 5% gitu Maret, April, Mei jelek Juni gue naik Ke hampir Juni, Juli, Agustus Gue hampir ke 60% Udah mulai hampir 60% Agustus September Itu lockdown Bukan lockdown, sorry PSBB kedua PSBB kedua Gue turun 40% lagi Tapi, turun gak terlalu banyak Oke Nah, setelah dibuka Sampai hari ini Bulan November ini Puji Tuhan Kita udah sampai average 80% Wuh 80% So, people are traveling gitu People are traveling Mungkin tapi lebih Choosing destination Sama choosing time gitu Gak kayak dulu Kalau dulu kan kita motorbang mana Kita kan sering ketemu di airport Terbang mana Cus terbang Kalau sekarang mereka memang bener-bener Kalau sekali terbang Yaudah sekali satu rute Oke Selesai Men, kalau 80% udah recover bro 80% tapi rate-nya kan belum kayak dulu Oh, oke Jadi, people are traveling Dan yang 80% ini Kebanyakan di kota-kota Yang kayak di Jawa Iya, iya Sumarang, Jogja, Bandung Bali? Bali belum Oh, Bali belum? Bali masih belum Bali ini kita ekspektasi Cukup bagus di bulan December Karena sekarang ini statistically Orang Indonesia ini di survey 75% people will travel Desember ini Iya, iya, iya Iya kan Lokal too, right? Lokal Semua lokal Semua lokal 25% dari 75% 45% itu naik mobil 30% naik pesawat Oke Sisanya staycation Oke Berarti makanya ke Jawa ya Naik mobil ya Jadi Jawa ini sekarang Ya kita kesempatan lah ya Kita dulu kalau liburan kan Singapura Mana segala macem Ini kesempatan kita lihat Indonesia lah Kita nikmat Indonesia cukup bagus lah Iya Jadi Kalau kayak gitu Berarti Kalau sudah 80% Berarti hotel sudah lewat dah Belum Belum Hampir lewat Hampir lewat gitu Tapi hopefully Selama Safety Stability ada Di negara I think kita Bisa bilang Hopefully kita bisa Mencapai Pre-performance itu Mungkin sekitar Tahun depan lah ya Quarter 2, Quarter 3 Quarter 3 Quarter 3, Quarter 4 lah Oke Gue sebagai bagian dari Industri Hospitality ya Sebagai supplier audiovisual Gue ngerasain kepukul banget loh Sejak Sejak Industri Hospitality Turun Maret Primus Gak ada hotel baru kan Atau satu dua yang harus Completing Hotel yang buka apa Belum ada ya Construction gimana bro Construction Construction juga turun Turun drastis Kalau Bisnis gue cuma B2B Mungkin sudah mati mungkin Mungkin karena B2G I've survived B2G nya banyak Oh gitu Iya Itu aja Jadi Kalau expecting hotel baru Atau apa Gue marah-marahin ke sales team Ini gimana pun juga Susah memang Just like you said right This year bukan tahun Cari cuat mungkin ya Bukan-bukan Ya tahun Humanity ya Ya tahun to survive lah Tapi Terus terang gue waktu itu Mikirnya Bulan Maret Gue mikir gimana caranya Gue take care Karewan gue kan Iya Gimana caranya kita survive Bulan Maret Tapi kalau sekarang Gue udah bilang sama anak-anak Ini gue gak mau survive Gue mau Gue mau get to better Oke Gue mau jadi stronger malahan Kalau bisa gitu Iya Iya Jadi jangan Kita masih Cari kesempatan lah Gimana caranya Setiap krisis itu kan selalu ada opportunity Gue bilang Betul A lot of great companies Born during itu Krisis Ada pereka Verlue kita hampir gak ada Kita cuma unfit leave aja Unfit leave Jadi 50% Kerja 50% Oh oke oke Tapi yang gue salut adalah Commitmennya gitu Bahwa mereka percaya sama company Mereka percaya sama brand Oke Jadi memang tujuan kita Supaya bisa keluar dari covid ini Kita much better Much stronger gitu Oke Oke Bro Sebelum gue tanya-tanya yang Current performance and everything ya Siap Karena ini is about the business journey right Jadi beginning Mau gak mau Pasti lu sudah bosen tanyain hal yang sama Terus Aku mau tanya nih Jadi awalnya Oke Lu I know you from Since you were little right Jadi bagian yang belum tau Umur 10 kali ya Karena hari nya ini waktu masih kecil Dari kecil udah keliatan gitu Charming Sekarang saya masih kecil juga Waduh Ya millennial Colonial Oke Heritage Udah kenal lama Udah kenal lama Udah kalian charming Pede gitu Sampai sekarang Tetap sama gitu Tapi you were born in Hospitality industry sebenernya kan In a way In a way Jadi bagian yang belum tau Papanya Eri ini Pak Rajimin Terkenal di Surabaya Hotelier Orang kecil lah bos Enggak lah Ada juga restoran Venezia juga Yang kenangan-kenangan Kalau di Surabaya Tahu steakhouse itu Venezia Di Jakarta Tempat pacaran ya Jakarta ada dong Dulu ada Taman mini Taman mini Lo tutup Jadi ini Lo sebenernya Your dad Sengaja gak Sengaja Sudah pengen ngomongin ke lo gak Lo harus terusin di hotel Gak pernah Gak pernah Not even once bro Really Not even once Tapi lo gak sadar Terbawa I think itu programnya dia Kayak dia punya grandmaster Gue mau meracurin anak ini Tapi gimana caranya Tapi gak merasa Supaya gue gak ketara Gitu Mungkin kali ya gue gak tau Dan dua-dua anaknya Kesitu You and your sister right Two out of three Ya two out of three Keracunan Harus ada failure Apa rate harus ada Oke Jadi lo and Christine right So what's the story Apa? Lo pergi ke Amerika Hotel Belajar hotel Atau gak? Waktu itu gue sih sebenernya Gak belajar hotel Oh oke Jadi sebenernya kan kita Gue belajar Marketing and finance Business school lah Biasalah gitu U.S. U.S. di U.S. di Boston Terus abis itu Dapet kesempatan magang Mau pergi gimana Dikasih di Hawaii Ya pikirnya bukan masalah hotel Atau gak hotel Tinggal di Hawaii Tiga bulan kan Itu kan Gapan lagi Ya udah dari situ Tipe-inan apa waktu itu Hawaii? Internship Oh internship Di rotate Dari concierge Housekeeping Oke Finance Social marketing Kitchen Semuanya Jadi ya masak Bikin pancake Waktu breakfast Terus Bawain koper Oke Gue paling happy Waktu itu di concierge Kenapa? Tip Tipnya banyak Kan orang Amerika sering Emang type as a culture Untung gak di Jepang ya Iya gak ada tip gitu Jadi Dari situ Tiga bulan terus Dari situ akhirnya gue suka Mau hotel Karena gue tiga bulan Terexpos sama dunia hotel Wah I fell in love with hospitality So waktu gue graduate Waktu gue nyari kerja The company that I used to work Itu Offer me the job gitu Kayak lu mau gak balik di hotel Gue ada lowongan ini Hotel apa itu? Marriott Oh Marriott Jadi kan gue kerja di Marriott International Terus yaudah Akhirnya gue decided Yaudah deh Gue coba hotel deh Terus waktu itu gue juga Bicara sama bokap lah ya Gimana nih? Dia bilang ya It's up to you It's your life I mean you already graduate So it's your call What do you wanna do? Tapi dia bilang Pokoknya whatever you do Make sure you're good at it Dia cuma bilang gitu Oke Yaudah ya kebetulan Ya hobi juga ya I don't feel working as working Jadi akhirnya gue dari situ Decided yaudah Gue fokus di hospitality Lalu dari situ kan Lu ada ke London tuh apa ceritanya? Iya gue dulu sebenernya kerja dapet di New York Seharusnya Tapi karena Passport Indonesia Susah dapet Working Visa Waktu itu Oke Gue ditolak sama US Government Dia bilang gak bisa gitu Walaupun company mau sponsor ya Terus Luckily the company was kind enough Dia offer Gue gak ada di US Tapi gue ada position di London Oke Dan gue belum pernah tinggal di London Gue kayak oke Gak punya temen juga Yaudah I pack my suitcase Pindah ke London Berapa lama? Dua tahun setengah Dua tahun setengah Dua tahun setengah disitu Terus financial crisis 2009 Terus tahun oke Gue pegang corporate accounts Banyak company yang collapse My brothers, parents, turn Semua collapse Terus gue bilang sama bos gue I was bored In the western world Gue bilang Waktu gue udah tinggal 10 tahun lebih kan Di luar Gue bilang gue pengen pulang ke Asia I miss Asia Gue bilang gitu I wanna I believe Asia is the future Terus akhirnya gue ada lowongan di Singapur Gue pindah ke Singapur Kerja di Singapur Di total juga? Total juga Sama-sama Di married terus Jadi total di married gue ada sekitar Ya hampir 5 tahun lah ya 5 tahun ya 5 tahun Terus waktu gue di Singapur Gue sering mau nermandir ke Jakarta Karena gue look after corporate account Jakarta Akhirnya gue di hire sama Company lokal disini pak Fayatur Antatur Sama PCT Jadi hidup gue Professional Corporate slave bro Namanya gue Corporate slave dulu Sebelum jadi Bikin company sendiri Bener-bener gue bikin semua Yaudah corporate slave 9 to 5 life aja Interprender lah Bake jazz But you got your chops From there right But your background Semuanya skillnya I really believe that If you wanna start something yourself You have to try to Work with someone else juga I think it's Pelajaran yang sangat berharga Buat gue sendiri Jadi sekarang kalo gue Misalnya anak-anak sales manager gue Sales call gitu Gue sih Ga peduli Dia mau Ga ikut juga Si bos Kok ikut bro Lo ikut Ikut sampe sekarang Gue ga percaya banget Jangan gitu lah Bukan yang percaya Ngasih contoh Gak lah kalo jualan AV kan Lo paling jago Udah lah Gak Gak Kalo gue nih Prinsip gue tuh Gue harus paling bodoh Di company Ya saya I read that Tapi i'll ask you about that But Lo tahun 2010 Lo baru buka art hotel Betul? 2011 Oh 2011 2010 gue baru mulai bikin Konsepnya Oh bikin konsepnya So you or Christine first? Barengan Oh barengan Kenapa art? Kenapa? Kenapa belum pilih art? Sebenernya waktu itu kan Gue sama Christine ngobrol Kita bilang Eh kita bikin something yuk Kita punya tanah kosong nih Tanah keluarga Di jalan apa Surabaya? Oh iya Toros Tomo Kita bilang Kita bikin hotel yuk Karena Gue ngerti hotel Gue ngerti yang lain gitu Lo mau bikin kantor Gue gak ngerti cara jualannya Terus Dia waktu itu sangat Berkencimpun di dunia art Si Christine Oh gitu Terus dia bilang Bahwa Eh lu tau gak sih Indonesian artist ini Banyak yang bagus-bagus Tapi banyak orang gak tau Indonesian artist Dan ini kita ngobrol 10 tahun yang lalu Social media gak kayak sekarang Belum ada art gallery Yang kayak sekarang Belum ada art festival Belum ada art bazar Segala macam Belum ada gitu Dan bikinnya di kota Surabaya Kota dagang Exactly Kota industrial gitu kan Jadi waktu itu kita bilang Yuk kita bikin konsep baru Yaudah gue sama Christine ngobrol Waktu itu lagi holiday Di Bali tuh Di mana Di Batu Di mana Lupa Yaudah Look at art Gue hotel Yaudah kita bikin art hotel aja Gimana gitu Jadi art hotel Jadi art hotel Waktu itu gue ingat Waktu Darussu Tama bukanya Itu orang-orang pada Seperti gue juga Apaan sih ini kan Ya kan Pasti Itu memang kita Kita memang Awal sejarah itu Memang kita mau proof of konsep dulu ya Karena konsep baru Belum ada orang tahu Dan Desain belum ada yang Seberani itu Waktu itu Jadi kita memang Coba gitu Apalagi di Surabaya Yang Apa Customernya susu-susu Sama air Dan Surabaya Kan kebanyakan Oh why Lalu Price conscious Banget kan Sangat Price conscious Jadi memang Kita nyoba Memang Sengaja di Surabaya Karena kalau kita Nyoba di Jakarta Jakarta itu Memang kita harus Sudah siap Begitu kita Mulai something di Jakarta Kita tahu bahwa This is the real deal Kalau Surabaya Kita masih bisa Diam-diam aja Karena orang Jakarta Mungkin gak denger Dan gue tinggal di Jakarta Udah waktu itu Lo sudah tinggal di Jakarta Tapi gue di Surabaya Jadi kita Tiktok-tiktokan aja Tapi waktu kita Bikin Surabaya Waktu buka Malahan kita banyak komplain Dibilang Konsepnya bisa Lebih bagus Dibilang Sebenernya konsepnya Bagus Tapi you harus Lebih berani Desainnya Menurut siapa Customer-customer Karena gue Duh surveikan Abis itu Jadi apparently Gue bermikiran Kalau desainnya Terlalu rame Nanti orang gak Gak nyaman Malah justru mereka Minta more Malah mereka bilang This can be more Nah Makanya di Jakarta Gue geber Fasad Langsung satu gedung Gue Murah Murah Apparently Indonesia market Without us knowing it Itu mereka Udah siap back then Cuman belum ada Yang ngerakuin aja Waktu itu Jadi Acknowledge Anu lah Gue pikir tahun sekitar itu Have to acknowledge lah Our total The pioneer lah Iya kan Sekarang gak banyak Tiruan Kayak meniru lah Gak lah Terinspirasi Boleh lah Terinspirasi Oke Gak tapi memang It's always good ya To be the pioneer Cuman tapi menurut gue juga Kalau kita gak bisa terus evolve Kita gak bisa terus Constantly Be on the top ya Kasarannya ya Gue gak saying I'm on the top ya Gue gak saying gitu Tapi Gue masih jauh lah From the top Tapi maksud gue tuh Kita harus berusaha terus Better than Who we are Yesterday aja gitu Waduh Iya dong Cengli cenglian aja Iya bener Wah ini motivator Inspirator ini Masih younger than me Tapi gue Gila lu Gak lah bos Jadi gini Waktu lu bikin Lu decide Oke Surabaya enough Jakarta Itu berapa lama 2 tahun 2 tahun Jadi Surabaya Waktu gue Habis Surabaya buka Construction Jakarta Langsung mulai Oke Langsung mulai Memang kita timing Langsung mulai ya Habis itu Kita tuh memang udah decide Kita punya mau 3 Proof of concept Surabaya, Jakarta, Bali Surabaya tuh Karena home Jadi Surabaya tuh Kayak seakan-akan fondasi Kalau di gedung ya Jakarta itu Gedungnya Orang mulai keliatan Oke Bali itu mah kotanya Oke Jakarta di Sarina ya Iya Lu Bali di Sanur Sanur Oke Oh iya Nanti ada fotonya juga Loh Jadi Oke Lu kenapa kok Contemporary art Kok gak yang lain Contemporary art Soalnya Kalau di dunia Industri art Seperti tahun yang lalu Dan sampai sekarang Divisi Atau Genre art Yang paling Up and coming Yang paling Senimannya banyak Contemporary Tapi yang Banyak harus disupport Itu adalah Genre contemporary art Oke Karena contemporary art ini kan A combination Of mixture of culture Sebenernya Kalau kita ngomong dulu Classical art Itu sangat Terinspirasi oleh sejarah Iya Kalau contemporary art Ini bukan sejarah Tapi lebih ke Lifestyle dan trend Inspired Oke Jadi makanya Kalau lu ngeliat Contemporary artis itu Itu gak selalu Painting Bisa sculpture Bisa visual artis Bisa mural Ini di Sanur Di Sanur Nah ini kayak sculpture Ini kan termasuk Contemporary artis Tapi kalau lu zaman dulu Patungnya mereka Mungkin bentuk orang Bentuk seorang Puitis Atau seorang Sejarah Panglima Perang Atau apa Kalau sekarang udah beda Ini ada Contemporary artis Inspiration Of someone's expression Jadi memang Menurut kita Dan itu Jumlah seniman Yang paling banyak Yang harus dibantu Adalah Contemporary artis Di Indonesia paling banyak Paling banyak Lalu Waktu lu bikin Adain gak Preset gak Jadi kalau di Surabaya Kayak gini Harus artis lokal Gini Harus Harus Konsepnya seperti apa Every floor Has different artis Bener Kita penting banget Kita kalau Gue waktu Bikin art hotel Kita udah decide Dari awal Bahwa setiap hotel Kita tuh Gak boleh Gak boleh boring Gak boleh bosenin Gak boleh Gak boleh copy paste Karena art itu Gak pernah sama Jadi gimana caranya Hotel bisa jadi Local hub Setiap hotel Punya Ciri khas Masing-masing Punya Karakter dari Lokasi tersebut Yang beda-beda Dari semua kota Karena Indonesia tuh Kaya Jogja beda Semarang beda Jakarta beda Bali beda Surabaya beda Jadi pada saat itu Kita tiap kali Bikin hotel Kita selalu research dulu Ceritanya mau apa sih Hotel Cerita tuh muncul Dari mana Dari lingkungan sekitar Dari kotanya Dari sejarahnya Dari temen-temen Yang ada di daerah situ Jadi banyak banget Yang bisa dikulit Dari komunitas Jadi artisnya must be Dari sim city Atau gimana Ideal yes Ideal yes Tapi karena kita kadang-kadang Ada lokasi Misalnya contoh Kayak Nusa Penida Oke Cari seniman disitu Rada susah Pasti dari Bali ya Ya kita mau cari Bali Jadi memang Secara idealistik Kita pasti memberikan Prioritas ke seniman Selatan yang lokal Surabaya-surabaya Oke Sekala macem Tapi kalau memang Nggak ada Ya kita baru Branch out ke tempat lain Nggak apa-apa Oke Pagi yang belum tahu Backgroundnya nanti Ada sebagian dari Bali ya Ya ada art hotel Tadi gue lihat Art hotel Bali Oke Jadi ini bro Sekarang sampai sekarang Sudah berapa 17 hotel Sekarang 17 17 ya I read somewhere Kalau lo sebenarnya Planning tahun ini 20 ya Gue tahun ini Seharusnya 20 Jadi sebenarnya Tahun ini kita dari Awalnya 14 Oke Jadi Januari 2020 Kita 14 hotel Oke Kita ada rencana Bukan additional 6 Tahun ini Seharusnya Tertunda Tertunda semua Karena Tapi kita belum berani buka Karena kalau kita buka Marketnya kurang bagus Kan kasihan projectnya Jadi akhirnya kita bilang Tunggu aja pak Nggak apa-apa Oke Tapi Tunggu tahun depan Tahun depan Tahun depan kita buka Tapi kita ngeliat Dan kita sambil jalan ini Eh tiba-tiba Kita ada take over New hotel Segala macem Jadi kita tetap terus Berkembang Jadi sorry Jadi art hotel Itu nggak Mesti artinya Lu start building From new Nggak bisa Bukan Exactly Itu sorry Gue lupa highlight Jadi art hotel itu Kita sebenarnya adalah Light asset Hotel operator company Jadi kita bukan hotel owner Yang owner itu adalah Developer Developer Property Property Developer Sendiri Kita sebagai Hotel operator Yang menjalankan hotel mereka Menggunakan brand art hotel Oke Nyambung dengan Ini hotel yang muda Yang berbakat Dan banyak Perkembangannya Yang mungkin nggak bisa disebutin Di sini dulu Ri Kategorinya Ada 4 Kalau nggak salah Gue baca Iya Empat pilar Jadi waktu gue 2019 Kita dapet investment Dari venture capital Intundo Intundo Venture capital Masuk ke company kita Dan kita akhirnya Decided Kita nggak mau Menjadi sebuah hotel company Kita mau jadi Lifestyle brand Jadi makanya Dari situ kita bikin Empat pilar Ada stay Dine Play and shop Stay Dine Play shop Jadi stay itu Buat hotel management Dine itu buat F&B management Play is a content division Event management Event management Content division Dan kita ada Yang kita mau launching Bulan Desember ini Adalah content creator marketplace Is this created merchandise? Bukan Jadi basically Content creator marketplace ini Adalah orang-orang Kayak lu Mau bikin content Misalnya lu jago bikin kopi Misalnya Lu memikirkan kelas Cara bikin kopi Lu bisa pakai platform gue Platformnya meaning the hotel? Online Digital platform Jadi gue bikin namanya The Art Hotel Group punya website Kita bikin Tapi ini yang kita bisa bantu Distribusi lewat Semua hotel-hotel kita Di seluruh Indonesia Dan nanti ke depannya Pada saat offline sudah balik Kita bisa bikin offline event Di semua hotel kita Oke Jadi sekarang online dulu? Sementara online dulu Zoom classes Zoom classes Kita cuma fokus yang kecil-kecil aja Apa paid event gitu? Paid per click aja Jadi misalnya kayak Kelas gambar Kelas yoga Kelas Kaligrafi Kelas bikin kopi Kelas masak Tapi memang semuanya harus curated by us Jadi yang pertama Pilihan pertama pasti stay ya? Hotel paling besar Jadi sebenarnya stay and dine ini jadi satu Karena kan Kebanyakan F&B hotel itu Di dalam hotel Oke Dan kedua adalah Problem kita F&B hotel itu selalu punya identitas Adalah tidak enak Dan tidak Authentic Dan mahal Kita traveling mana pernah sih Mau makan di hotel Pasti di luar Exactly Kita mau jadi authentic Itu problem kita Bahwa gimana caranya Orang yang pendatang Gak makan di hotel Gak apa-apa Tapi gimana caranya Supaya orang lokal Mau makan di hotel Jadi kita targeting local market Kalau dari sisi F&B nya Oke Nah disitu tugasnya F&B yang dine division tadi Oke Jadi bikin konsep Bikin authentic Bikin Kulineri Cocktail Apa segala macam Itu di dapurnya di mereka Tapi lu Nguber gak misalnya Oke Mais Pasar mais Banget Oke banget Itu Mais itu sangat besar Kontribusi buat bisnis gitu ya Oke Jadi kita pasti nguber semua gitu Tapi kalau dari sisi yang play ini Sebenarnya ini kan kayak The brain of the company gitu Jadi apapun inisiasi-inisiasi kreatif yang kita lakukan di dunia hotel dan F&B Play ini yang bikin Jadi play ini adalah pencetus Ide Content creator Ide Konsep Campaign Semuanya tuh Dunia ini play ini yang bikin Jadi play ini Termasuk event management kan Termasuk event management Jadi meaning apa Lu ada fashion show Concert Segala macam Betul Jadi kita udah pernah bikin Fashion show online offline Kita pernah bikin music festival Online offline Kita pernah bikin Art exhibition Udah banyak banget Kita bikin Bar takeover F&B takeover Celebrity chef Takeover Oke Banyak banget gitu Jadi kita udah banyak sekali bikin event Cuman memang event-event yang kita bikini Di dalam outlet-outlet kita Gitu Bro Tapi kalau ngomong gitu ya Play, dine ya Kayaknya dine mulai hidup lagi ya Belakangan mulai hidup Bener Ya Karena sudah PSBB terbatas Semuanya boleh makan Malahan waktu PSBB terbatas yang kedua ini Dulu hotel kita tuh 60-40 60% dari room 40% dari F&B Revenue-nya Oke Setelah PSBB ini 60% dari F&B 40% dari room Oh gitu Oke oke Tapi kan gak harus F&B-nya gak harus jadi satu Dengan hotel kan Lo bisa buat Konsep Bener-bener Kita ada beach club Oh beach club Stand alone Atau beach club Sanur Betul Di Jogja Di Jogja kita akan buka Konsepnya NBBC No beach beach club No beach beach club NBBC Wow Basically ya gitu lah ya Oke Alright Kita ada rencana di Pick 2 Pick 2 Wow Rencana di Bromo Mountain Club Wow Bromo Tentang dari gua Yang salah satu kompanenya Customer terbesarnya juga Hospitality sebelum ini Pre-cut Kan belum pulih Tapi dari lu Sudah banyak planning gitu Artinya apa bro Berarti It's getting back ya I think in terms of the mentality and in terms of the motivation to build It's always there It's always there Cuman sekarang ini kayak ada jeda atau masa pause Kita pause Karena mereka semua lagi wait and see Jadi memang kita tarik semua projection yang tadinya kita harusnya buka tahun ini Tahun depan Buka tahun depan Yang buka tahun depan, buka tahun depan lagi Kan mundur semua gitu Challenge-nya bro Challenge-nya solusi-solusi selama industri hospitality ini masih Masih dalam kondisi kayak gini Challenging gini Apa challenge-nya yang utamanya Yang pertama sih Jaga kesehatan mentality ya Jadi Kalau di hospitality industry ini kan Kita nih Orang ini asetnya kita sebenernya Gedung apa segala macam penting Tapi lebih penting itu orangnya kita gitu Karena It's very people driven business gitu Jadi yang pertama yang kita harus jaga itu Tim kita sendiri Internal team Karena itu adalah yang controllable aspect buat kita Jadi kesehatan dari karyawan hotel Kesehatan dari tim-tim kita Karena mereka juga sebagai karyawan hotel Mereka juga manusia Mereka juga takut kena covid Mereka punya keluarga Punya orang tua Apa segala macam ya Jadi Kita nomor satu harus jaga mereka dulu Make sure mereka nih Bisa bekerja dengan aman Oke Habis itu baru kita take care cover customer gitu Karena customer kita juga khawatir Kalau di take care sama orang yang gak sehat kan gitu Jadi makanya disitu kita melakukan Kita bikin company namanya art total clean Art apa? Art total clean Oke Jadi sejarahnya dikit Waktu Maret Hotel jebol Ya kan? Gue gak punya duit Gue bayar karyawan Tapi gue mau karyawan gue bisa hidup Caranya gimana? Akhirnya gue fundraising Oke Mungkin gue pernah lihat Jadi gue minta duit Ke orang publik Buat gue beliin sembako Buat karyawan gue Separah itu bro Kasarannya gue kayak setengah ngemis gitu Tapi it is what it is Gue terbuka aja Gue bilang Hospital Dinasin lagi terimpact Gue mau save my karyawan Supaya mereka bisa hidup I need to buy them sembako Harganya segini Tolong dibantu Udah gitu aja Apparently it gone viral Oh oke It gone viral Dan kebetulan abis itu Kita malah melebihi budget Oke Kita punya surplus akhirnya Oke Akhirnya surplus itu Kita jadiin modal Jadi namanya art total clean Karyawan-karyawan housekeeping Itu kan semua sudah terlatih Untuk disinfectant Apa segala macem Kita punya equipmentnya Udah punya skillnya Udah punya workforcenya Yaudah kita modalin Terus kita bikin kooperasi Jadi art hotel cleaning Kayak kooperasi Mereka bantu jualan Kita bantu jualan Tapi semua profit Semuanya lari ke mereka Oke Supaya mereka bisa hidup Ini mending apa? Usaha cleaning di luar hotel Di luar hotel Jadi kita bisa Kayak U punya showroom gitu Kita bisa bantu disinfectant Kita bisa bantu bersihkan Fabrik Rumah Ini akan jadi core business baru Atau sementara aja? Sementara aja Karena kita bilang Supaya orang-orang housekeeping kita Buji jumlah yang paling banyak Sudah bisa hidup Oke Jadi setelah itu jalan Akhirnya kita udah beres Nah itu dari sisi internal Tapi dari sisi eksternal Untuk meyakinkan bahwa hotel kita tuh Nyaman dan aman Akhirnya kita berkolaborasi Sama Halodoc 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 Jadi sekarang Kalau lu tinggal di art hotel Lu bisa consult di Halodoc for free If you Kalau lu pas merasa gak enak badan Apa segala macem Dan dari Halodoc sendiri Karena dia adalah pemain Apa namanya Health ya Health protocol mereka cukup kuat Karena mereka bermain di bidang itu Mereka yang memberikan kita training Caranya gimana supaya sekarang kita sehat Gimana cara pembersihan kita Supaya hygiene Dan sesuai dengan CHSE protokol Iya Oke Lu kalau apa namanya Kalau dari ini semua ya Kan sudah 17 hotel tertunda kan Actually what you plan for Ini kan kita sudah pasti Sudah kita pasti yakin semua ini akan berlalu lah Amin Masalahnya cuma waktu bukan What's your plan Ini akan keluar di Indonesia Atau ada planning Indonesia dulu nih 100 By the end of 2022 atau gimana Ya definitely I mean plan kita sebenarnya kan As a brand What we want is to Grow domestically first gitu Karena kalau secara company secara strategi Jumlah ada di Indonesia Oke Tapi kalau lu mau ngomong secara branding Otomatis lu Sexy di luar Sudah dilihat gak ada di luar Udah Kita udah Sebelum covid itu sebenarnya kita ada ngobrol Thailand Singapur Hong Kong Tiga itu udah ngobrol Wow Tapi ya due to Everything stops ya 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 We can understand juga lah Ya 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 There's no more traveling gitu Between the country gitu Jadi International definitely is one of my aim gitu ya Eventually gitu Karena menurut kita The brand itu cukup mecur Untuk bisa ditaruh di luar negeri Oke Apalagi lu bawa konten Indonesia ya Atau enggak Kita gak bakal bawa konten Indonesia Oh justru local brand juga Yes So when we're in let's say Singapore Kita harus jadi Localize Localize Singapur gitu Kita gak bisa Exporting culture Bisa Secara inspiration Oke Yang kita export bukan culture Dari sisi artnya Tapi nanti dari sisi hospitality culture Indonesia Iya Karena ya kita tau Kalau ngomong service itu orang Indonesia paling pop lah Iya Culture Indonesia itu kan hospitality Sangat udah Mendarat daging gitu Jadi itu yang kita export nanti Indonesian hospitality culture yang kita export Oke Kalau Kalau lu ngomong ini Opportunity bro Opportunity dengah Sekarang ada staycation Itu membantu gak sih? Itu satu-satunya yang membantu waktu itu Oh iya Waktu di bulan marah Waktu itu nini sekarang gak? Sekarang masih Oh masih Tapi gak segila dulu Karena sekarang ini Membantu Tapi kan weekdaysnya udah mulai jalan Jadi business traveling udah mulai jalan sedikit-sedikit Jadi kita udah Legaan dikit lah sekarang gitu Tapi kalau sebelumnya kan Weekdays itu bisa 0% Kadang-kadang Jadi Weekend itu Langsung bisa naik ke 40-60% Oke Jadi pada saat itu Ya kita tertolong dari staycation Sangat tertolong Mastikation Oke Bro ada pertanyaan Gini Gue pengen tanya lu Karena lu kan sudah dapat Investment kan Dari VC kan Some of my previous guest Juga dari VC kan Dulu gue juga pernah di approach Eh Setiawan Yang penting lu bawa story-nya gimana nih Mau berapa Mau 50 Mau 100 Nanti exit Exit plan-nya seperti apa kan Do you have that That thing in mind Suatu hari ini Berapa tahun lagi Udah gue jual Exit Atau gak I think Kita ngobrol Mungkin beberapa tahun ke depan Kita gak bisa pungkirin bahwa Dunia hospitality ini Akan menjadi dunia consolidation I think the whole world Is gonna be a consolidation world Dimana the big player Will control the market If you see Right healing platform Misalnya Kita tau dua besar Kita ngobrol secara Apa namanya Hospitality juga sama Movement-nya adalah Marriott sama Marriott beli Starwood Itu kayak pemain nomor satu Beli pemain nomor dua Terus habis itu Mulailah bergerak Yang lain-lainnya Jadi memang The world is going into consolidation Terutama di dunia hospitality Jadi kalau Kita mau berkembang Di luar Indonesia Kita gak bisa pungkiri Bahwa one day Bisa jadi Bisa jadi juga Punyanya brandnya Orang lain juga bisa Oke Gapapa Selama Nyawanya tentu kita yang pegang Karena kita sebagai local partner Oke Jadi memang Kita gak bisa kayak Wah ini Kalau zaman dulu tuh Kayak orang tua kita Mungkin kalau bisnis kan Wah jangan dijual Kita rangkulin terus Sampai mati Itu kasarannya kan Tapi kalau sekarang itu Kalau kita gak Gak berani kolaborasi Kita gak berani lepas beberapa Untuk bisa berkembang lebih jauh Kita gak bakal bisa maju Sekarang gitu Jadi It's better you have this Out of this Rather than you have This but all Ya atau segini Kecil sekali The pie so small Kolaborasi Lo kolaborasi dengan siapa Sekarang Oh iya Besides me Audio visual Sponsor Di luar itu apa Kita banyak kolaborasi Sama komunitas Komunitas oke Jadi misalnya kayak Sama musik Sama fashion Sama komunitas Painting Art Komunitas wellness Jadi kita kolaborasi Dari sisi You become the platform gitu Bener Kita kolaborasi dari sisi event activation Kita kolaborasi dari pada saat Kita mendesain hotel Mereka jadi salah satu Contributor Kita kolaborasi pada saat Kita buka satu hotel Kita mau meramaikan seni hotel Kita bekerja sama dengan mereka Kita ngasih Space Buat mereka untuk Berkumpul Berwadah Berkarya Dan berkreativasi Bro kau baca dari Ini dari Ini dari Ini dari Interview Tari ngomong ini Aku belum tulis buku bro Terus buku Terus Koran Di google lah Tenang eri rajimin Kayaknya sukses terus gini Sebenernya lu Perjalanan gini gak sih Atau naik turun Apa sih Karena gue pernah baca Lu pernah jadi boss boy Kayaknya enggak lah Dari kecil Pernah di boss boy juga Iya Di mana bro Di Hawaii Di Hawaii Oh boss boy You started from the Very low position Iya Lu kotor nih gue bersihin Gue angkat That was my first job Oh oke oke Nah Waktu lu bikin ini Semua Art hotel Lu pernah jadi Ada event yang Dimana lu Rasa failure gak? Gagal gak? Atau semuanya mulus Kayak gini Gue terus terang Kalau ngomong Gagal Gue gak pernah merasa sukses That's my problem Jadi gue merasa itu Pokoknya apapun yang kita lakukan hari ini Harus lebih baik dari besok Eh dari kemarin Ya jelas Apapun yang kita lakukan hari ini Untuk supaya besok lebih bagus True Udah gitu aja Simple aja gitu Karena kalau misalnya kita ngeliat kompetisi Ngeliat ke bawah terus Gak baik Liat ke atas terus Ya jauh juga ya Kadang-kadang memang kita ngeliat atas Banyak kendala-kendalanya Ini itu Waktu Uang Apa segala macem Jadi udahlah kita berpacu Mediri sendiri aja Paling gampang Pokoknya whatever we do We have to be better Than yesterday Tapi dari sisi Kayak Merasa failure Apa segala macem Gue setiap kali bikin project Apapun itu Pasti Gue gak pernah liat sukses ya Gue ngeliat kegagalannya aja Oh gitu Oh waktu bikin ini Harusnya kita begini-begini Udah kita improve ke depannya begitu Oke Ngomong-ngomong kegagalan Lu kan Also quoted Lu like to be the dumbest guy Di office right Orang paling bodoh di office Meaning what bro Itu leadership gimana Lu cari orang-orang terbaik Atau gimana Iya bener Karena Kita as good as The people surround us Kan lu tau lah ya Pasti ya Jadi I think Apalagi gue masih muda Terus serang aja Gue masih muda Gue kalo disuruh running hotel Seorang Jadi menjadi GM Gue pasti kalah Sama GM-GM gue Yang sekarang ada Jadi gue cuma bilang sama mereka Bahwa Kalian tuh lebih pinter Dari gue dong Jadi orang sekeliling gue Harus lebih pinter Dan gue bilang sama Orang sekeliling gue itu Bahwa Kalian Orang sekeliling kalian Juga harus lebih pinter Udah gitu Jadi harus dikeliling Sama orang-orang pinter aja Terus gitu Supaya Ke kantor itu Kita gak Ngajarin kita diajarin That's my objective End of the day Supaya Mereka juga bisa Punya merasa Empowerment Dan mandiri juga Mungkin secara Vision kita bisa bantu ya Maksudnya dari gue Gue bisa bantu Visionnya kemana Dari company mau kemana Big picture-nya kemana Tapi kalo udah ngomong micro I mean kita gak bisa jadi Semuanya Kita gak bakal tau kan Tau dari Orang finance Misalnya I mean gue ngerti finance Tapi kalo lu suruh bikin Pembukuan sendiri Apa lu gak Gak bisa Gak kerjaan lain gitu Lu suruh jualan sendiri Bro Ngomong Ngomong tentang ini Kesenian Lu art Jadi favorit lu apa sekarang Favorit dari artis kontemporer Indonesia Siapa Itu kayak nanya Favorit anak lu siapa Gak bisa Oke semua ada Gue kalo Favorit seniman Ya pasti ada lah Tapi menurut gue Art itu very Subjective gitu Gue bilang bisa-bilang jelek Lu bisa bilang bagus Lu bisa bilang jelek It's very subjective Ya Personal piece ya Kayak cewek Lu bilang cewek itu cantik Lu bilang cewek itu jelek Lu bilang cewek itu jelek Ya Cuart Ya Beauty is in the eye of the beholder True true Sekarang kalo gue ya Bisa ngomong untuk musisi Musisi kan down banget kan Kondisinya lagi parah Mereka lagi nunggu perform Ini baru-baru mulai Konser drive-in lah Ya Kalo artis gimana hidupnya Kondisi covid gini Memang It's very challenging Very challenging Very challenging Makanya waktu itu kemarin Ada art Jakarta Bikin online visual Bikin online festival Art festival Which I think I salute them Karena itu mungkin Pertama kali art festival Yang ada di Indonesia Yang festival yang online Oke Which is I think it was very good Tapi memang Indonesia Belum terbiasa Well bukan Indonesia sih Dunia art ini Belum terbiasa Dengan Art festival online Itu belum terbiasa Karena orang kalo art Itu kan harus ngeliat sendiri I have to see I have to feel I have to touch Sometimes gitu ya Jadi Memang dunia art ini Lagi Berusaha untuk adjust Sekarang Mas Ian Oke Tapi ada Ada something Interesting tuh Di US ada berapa startup ya Mereka jual lukisannya Sekarang bukan jual Tapi pinjamin Landing Ya Jadi streaming juga Ke display display Betul We actually Thinking about that Yes We actually exploring That idea Oke Let me become the hard word provider Ya Jadi oke Kalo ngomong dari Seniman Senang ngomong dari Businessman lah Lu The show is about you lah Lu Lu yang businessman sekarang Banyak yang ini kan Banyak yang capek Kondisi gini terus And you said You were quoted Recently Lu done talking about Covid Talking about surviving Ya I mean You were talking about Getting better in 2021 Meaning gimana Pada saat Terjadi Kan Kayak lo bilang tadi Kerjaan down Banyak yang aktivitas Mulai nurun Tapi sebenernya Kita gak boleh Nurun terus Diam-diam aja dong Justru waktu kita turun Itu kesempatan Improving infrastructure Jadi pada saat Kita kemarin Kita malah fokus Infrastructure Kita benerin semua Pada saat Yang kemarin-kemarin Kita terlalu sibuk Jualan lah Sibuk Buka hotel lah Sibuk ini Sibuk itu Yang internalnya Back endnya gak ada Yang take care Ini back to basic Fundamentalnya Itu kesempatan Kita improve Akhirnya apa Pada saat Kita upgrade our website Kita launch our new website Kita launch Yang content created platform Kita bikin revenue management Infrastructure HR training Semua kita benerin back endnya Jadi sekarang Kita kalau ngeliat back end kita Udah jauh lebih kuat Nah sekarang ini kesempatan Kita bisa Kita catapult the company Or not To the next 2021 And onwards Once ini Ketemu vaksin Segala macem That will be the best Scenario Karena with vaksin The recovery of Country can be VJP Ya 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 Tapi ya Kita hoping for the best But prepare for the worst Saja Gitu Prih Kalau sharing tip Sukses Lu sering di quoted Sebagai ini Yang successful entrepreneur Terulah Waduh Ya sukses lah bro 18 Ini kalau gak ada Gak ada Mungkin sudah 20 tahun ini hotelnya kan Iya Tapi ya belum sukses lah Kalau sukses tuh 2000 Itu sukses bro Oh 2000 Wow Ya semoga Semoga Nanti waktu Sebelum konsolidasi Berapa ratus Berapa ribu Enggak Tapi lu Kalau lu sharing Kalau menurut lu Sukses itu gimana sih Artinya buat lu itu apa sih Terus terang Gua sih Gua bilang tuh sukses tuh musuhnya Orang sukses Gua bilang Oke meaning what Jadi maksudnya Lu gak boleh merasa sukses Sukses tuh menurut gua Bukan destinasi ya Jadi sukses tuh Sebuah perjalanan Kalau buat gua Sepribadi ya Oke Jadi sukses itu kayak Oh lu hari ini bagus Good Tapi besok kan A new day Yes So it's just a journey aja gitu It's not about For you to reach A success as an island gitu ya Oke As a destination Tapi sebenernya It's a whole journey gitu Kayak lu perjalanan hidup lu Tuh gimana Oke Day to day lu Karena sukses tuh bukan cuman Lu make money juga Tapi how can you make an impact To social impact How can you make impact To your friends To your family To your Apa karyawan Segala macem Itu yang Itu yang bikin Gua tetep jalan gitu Maksudnya Oke Karena kalau cuman Sekedar cari duit doang I'm not gonna be in the hospitality business bro Gua bakal kayak Lari ke finance Lari ke tech Lari ke Right And that's where the money is Sekarang aja Kita tau lah Batu bara Mining Apa segala macem Cuman It's not It's just not me Gitu I'm working on passion Jadi kalau lu Given the choice Untuk starting over again You would do the same thing I might Karena Karena this is the only thing That I know I don't know anything else Jadi ada plan lain Selain bisnis hotel ini Hospital ini Gak ada plan lain Just one Nice Fokus Just one So when this Basket is ruined I'm ruined Oh oke Tapi makanya Gak boleh putus asa lah Jadi Ya setiap krisis selalu lewat Setiap krisis selalu lewat Amin bro Opportunity Oke Jadi Tapi gua melihat Pas krisis terjadi ini Malahan Spirit of kolaborasi itu naik ya Kayak kita sering ketemu Atau misalnya bikin podcast Gak begini Kita ngobrol Kita Mental saling membantu Jadi agang gitu ya Jadi kita orang Indonesia juga ya Ya Aku lagi susah Aku juga lagi susah Eh gitu saling bantu yuk Gimana sih ya Supaya kita bisa hidup agang gitu Ya gua merasa Jadi Di covid ini memang banyak waktu untuk post ya Untuk reflect ya Ya Oke So if people want to learn more about you Biasanya apa? Ke website, instagram atau apa? Gue gak tau Gue gak pernah ngajar Oke Kalau Kalau kalian mau follow Pak Eri ini Tinggal di google aja dah Di instagramnya ada Erastus Rajimin atau Erirajimin ya Gue gak ada website Oh gak ada Tapi lu di instagram Instagram Gue gak tau cara jadi motivation speaker Bro Thank you for your time I'm still learning from you No thank you Ya Jadi buat temen-temen yang mau Yang like Atau mau comment Silahkan Channel gue ini ada di youtube Dan spotify Under my name Setia Minaruto Thank you bro Thank you so much Thank you brother Ya Thank you so much Thank you so much And convenient Thank you so much Thank you so much Thank you so much Thank you And listen to And let's go To see They've got 아니 Between behind you Terima kasih telah menonton!